maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Matu 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjahit tubusan bagi banyak orang. Keletianan ayat 9 dan 10, janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan mulai. Jika kita tidak menjahit lemah, karena itu selama masih ada kesempatan baik kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seliman. Melipi 2 ayat 3 dan 4, yang tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tetapi sebaliknya hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Satu yang ada setiga, ayat yang ke-18, marilah kita mengasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Satu yang ada setua, ayat 15 dan 16, Janganlah kamu mengasih dunia dan apa yang ada di dalamnya, sebab, Janganlah kamu mengasih dunia dan apa yang ada di dalamnya, jikalau orang mengasih dunia, maka kasihakan Bapak tidak kalah di dalam orang itu. Sebab, semua yang ada di dalam dunia, yaitu, keinginan mata dan keinginan daging, bukanlah perasaan dari Bapak, bahkan dari dunia. Oke, coba lagi, apa yang ada di dalam dunia, keinginan mata, lanjut, keinginan mata, keinginan mata dan keinginan daging, serta kampuan hidup, bukanlah perasaan dari Bapak, bilainkan dari dalam dunia. Silahkan, lanjut. Pineapple was delicious, thank you. You better take an orange, babe. Jangan dengan sedih hati atau kenal paksaan, sebab, Allah mengasih orang yang memberi dengan sukar cita. Ibrani 10, ayat 24 dan 25, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong, dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibarat kita, pertemuan-pertemuan ibarat kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi, marilah kita saling menasihati, dan semakin biat melakukannya, menjalan hari Tuhan yang mendekat. Matthew 4, ayat 19, Iis berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku, dan kami akan menjadikan penjalan manusia. Lukas 10, ayat 27, Kasihilah Tuhan Alamu, dengan sengenapatimu, dan dengan sengenat jiwamu, dan dengan sengenap pekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia. Ada satu lagi dalam daftar itu, Kasihilah Tuhan Alamu, Kasihilah Tuhan Alamu, dengan sengenap hasilmu, dan dengan sengenap jiwamu, dan dengan seengenap pekuatanmu, dan dengan sengenap pakar bunimu, dan kasihilah Tuhan Alamu, seperti dirimu sendiri. Terima kasih.